Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun edisi hari Minggu 23 Juli 2023 Puja dalam segala dinamika Kutipan dari Injil Matius bab 13 ayat 30 Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku Demikianlah sabda Tuhan Sobat Katolikana kisah benih gandum, sawi dan ilalang merupakan perumpamaan bagi kita yang sedang ditempa dan diproses untuk menjadi dewasa dan menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan Meski telah tumbuh sebagai ilalang Tuhan masih memberikan waktu dan masa hingga ia bisa dituai Secara tidak langsung kasih Tuhan masih memberikan penghidupan bagi orang yang dianggap tidak mengikut akan jalan hidupnya hingga tiba masa menuai Ketika menuai maka gandum dan ilalang itu mendapatkan perlakuan sesuai dengan hasil dan kebermanfaatan selama berproses dengan segala dinamikanya Dari kisah gandum ini kita dapat melihat bagaimana sikap iman orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain tidak akan merasa perlu untuk menghancurkan atau merusak pertumbuhan tanaman lain Kedua tanaman tersebut terus berfokus kepada pertumbuhan dan kebermanfaatan yang bisa dihasilkan Gandum berbagi tempat untuk terus bertumbuh dengan ilalang Menjadi benih gandum maka kita harus mengerti bahwa lingkungan yang akan membesarkan kita bisa dalam lingkungan bersih gandum saja Namun ada juga yang bercampur dengan ilalang Dalam realitas kehidupan kita patut bersyukur apabila ditempatkan Tuhan dalam lingkungan yang religius Rajin berkumpul bersama-sama saudaranya seiman, saling mendoakan, curhat Namun ada kalanya kita ditempatkan dengan orang yang gaya hidup, kebiasaan, dan cara pandangnya tidak mengikuti jalan Tuhan Dari sanalah kita seharusnya belajar untuk legowo dan tetap berproses percaya kepada Yesus Benih ilalang dalam ladang gandum menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki dan diproses Dalam istilah pertanian di Jawa terdapat istilah didanger ben padang Yang bermakna diberikan cobaan agar memenuhi hikmat kehidupan Ketika kita tumbuh menjadi ilalang dan menyadari siapa kita Dengan kasih Yesus yang melingkupi seluruh makhluk Hendaknya kita berpikir Ketika Yesus yang begitu memiliki kuasa atas segalanya memberikan pengampunan Maka kita hamba selayaknya memiliki kasih Bukan dalam artian untuk membenarkan sebuah kesalahan Namun kita dapat belajar dari kesalahan Misalnya seorang anak tetangga hobi pulang malam Dan berpacaran lalu hamil di luar nikah Akibat tidak mengikuti ajaran Tuhan dalam membangun rumah tangga ini Ia harus hamil dengan berbagai beban Belum kesiapan mental, parenting education, malu dan beban lain Ilalang juga memiliki kebermanfaatan sekalipun Sebagai pembelajaran bagi mereka yang mau berpikir Di hadapan Yesus Gandum kecil akan bertumbuh Selama ia berproses dan berdinamika dengan keyakinan kepada Yesus Maka ia tidak kehilangan jati diri Tetap penuh dengan keyakinan Berlandaskan iman dalam setiap langkah Sobat Katolikana Semoga kita mampu menjadi seperti gandum yang berproses dalam jalan Yesus Lebih dari itu semoga kita mampu belajar dari semesta dan hidup dari sabda Yesus Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Semoga kami mampu menjadi benih gandum dalam ladang Tuhan Semoga sabdamu yang kami dengarkan Mampu kami hayati sehingga menjadi kekuatan hidup Ajarilah kami menjadi seperti gandum Belajar untuk berdinamika dalam jalanmu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton